Taman Safari Indonesia 2 Jawa Timur memastikan kondisi singa yang sempat menabrak mobil pengunjung dalam kondisi baik. Manager edukasi Taman Safari 2 Jatim, Eko Windarto mengatakan bahwa setelah dilakukan observasi tidak ditemukan adanya luka serius di tubuh dua singa yang bernama Debo dan Franz tersebut. Kami ingin mengabarkan yang pertama untuk singa kita baik Debo maupun Franz dalam kondisi yang baik-baik saja setelah kita lakukan observasi tidak ada luka serius di tubuh mereka berdua. Ia mengatakan kondisi satwa di Taman Safari tersebut dirawat seperti berada di habitat asli sehingga para satwa masih menunjukkan sifat asli sebagaimana hewan yang berada di alam liar. Ia menyebut saat itu kedua singa tersebut sedang berkelahi memperebutkan betina. Hal ini karena saat itu terdapat singa betina yang memasuki masa kawin atau siklus pirahi sehingga dua singa jantan tersebut akan menunjukkan siapa yang terkuat. Untuk itu ia menyarankan pengunjung untuk tetap mematuhi petunjuk yang ada saat berada di lokasi wisata tersebut. Sementara, pihak Taman Safari Indonesia Dua Jatin juga telah menjalani komunikasi dengan korban pemilik kendaraan Yaris berwarna merah yang sempat ditabrak oleh kedua singa tersebut. Sebelumnya, video dua ekor singa yang menabrak sebuah mobil Toyota Yaris berwarna merah viral di media sosial. Eko menyebut kejadian itu terjadi pada 22 Januari 2023 lalu. Kedua singa itu berkelahi dan seling kejar-kejaran ke arah jalanan yang biasa dilintasi mobil pengunjung di Taman Safari. Namun, Eko menegaskan bahwa pengunjung yang menjadi korban maupun kedua singa dalam kondisi sehat dan tidak cedera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!